Hai hai teman-teman pecinta timnas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Garuda Sportivo, tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari. Jangan lupa subscribe dan silahkan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami. Halo Sobat Bola, Shin Taeyong resmi temukan penyerang ganas timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam. Shin Taeyong resmi temukan penyerang ganas timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam. Sekedar diketahui, Shin Taeyong kesulitan mencari penyerang jempolan semenjak aktif membesu timnas Indonesia di laga resmi pada Juni 2021. Sejumlah penyerang dicoba Shin Taeyong mulai dari Kusye Diyayudo, Dedik Setiawan, Ezra Wilian di Piala AFF 2020. Setelah itu ada juga Ilyas Pasoyevi, Dendi Sulis Tiawan dan Ramadan Serantan di Piala AFF 2022. Namun hasilnya kurang optimal. Bagaimana dengan Dimas Derajat? Penyerang yang satu ini belum bisa unjuk gigi terlalu banyak. Terjata Dimas Derajat hanya muncar saat timnas Indonesia menang 3-2 dan 2-1 atas Kurekao di FIFA Match di Oktober 2022. Lantas siapa sih penyerang yang bisa diandalkan Shin Taeyong saat timnas Indonesia mengarungi babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Sena Asia kontra Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023? Selain Rafael Suri, ada nama lain yang dapat diandalkan. Sosok yang dimaksud adalah Bomber Persis Solo, Ramadan Senanta. Seperti yang sudah ditarakan di atas, Ramadan Senanta sebenarnya sudah disertakan Shin Taeyong saat timnas Indonesia mengarungi Piala AFF 2022. Sayangnya dari 6 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, Shin Taeyong hanya sekali memainkan Ramadan Senanta. Itupun Ramadan Senanta baru masuk di menit 63 pertandingan ketika timnas Indonesia menang 7-0 atas Brunei Darussalam. Hebatnya meski baru masuk di babak kedua, Ramadan Senanta menunjukkan ketajamannya. Penyerang 20 tahun itu mencetak gol kelima timnas Indonesia setelah menerima asis Jakob Sayuri. Setahun berlalu dari laga di atas, Ramadan Senanta muncul sebagai Bomber membatikan. Ketajaman Ramadan Senanta tersaji di Liga 1 2023-2024 yang pernah sudah mengemas 5 gol dari 10 pertandingan. Ex-penyerang PSM Pakasar ini juga keluar sebagai top skor SEA Games 2023 sekaligus membantu timnas Indonesia U23 merebut medali emas. Terbaru Ramadan Senanta benar-benar muncul sebagai pembeda saat timnas Indonesia U24 beresua Uzbekistan U24 di 16 besar ASEAN Games 2023. Ramadan Senanta bisa dibilang satu-satunya pemain timnas Indonesia U24 yang bisa mengajak-ajak pertahanan Uzbekistan U24 saat itu. Bahkan di masa perpanjangan waktu, Ramadan Senanta sempat mencetak gol melalui sundolan. Namun diadulir wasit karena dinilai berada di posisi offside. Bisa dibilang laga timnas Indonesia versus Brunei merupakan pinjakan awal Ramadan Senanta mengunci satu tempat di lini depan skuad Garuda. Jika mencetak gol di laga ini, peluang Ramadan Senanta terus dipercaya Shun Taeyong terbuka lebar. Sesuai jadwal, Liga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada lag pertama akan dikelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta kabis 12 Oktober 2023. Kick-off pertandingan tersebut bakal dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan secara langsung di saluran televisi RCTI. Duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di lag pertama ini tentu amat dinantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Tiket laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam yang dihelat di SUGBK pun sudah bisa dibeli mulai hari ini, Jumat 6 Oktober 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui pssi.org dan tiket.com. Untuk kategori VIP Barat dan VIP Timur dihargai Rp450.000 alias termahal kemudian untuk kategori 1 Barat dan Timur senilai Rp250.000 sedangkan kategori 2 Utara dan 2 Selatan dibanderol Rp125.000 terakhir kategori disabilitas sebesar Rp125.000 Halo Sobat Bola, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain sejak putaran pertama, Timnas Indonesia akan bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023. Dalam pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong memanggil 25 pemain untuk menjawab target Timnas Indonesia agar lolos ke babak berikutnya di mana grup E sudah menanti calon lawan Iran, Permenistan, dan Uzbekistan. Untuk itu perlu perjalanan panjang yang harus dilalui oleh Timnas Indonesia. Tidak banyak perubahan yang akan diambil oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong. Dari posisi keeper, ada tiga nama, yakni Nadio Argaminata, Syahrul Trisna, dan Hernando Ari. Dari segi pemilihan, tentu Hernando Ari memiliki pengalaman karena sering menjadi andalan di berbagai pertandingan Timnas. Tapi dari segi usia, tentu Nadio lebih matang dibandingkan ketiganya. Peralih ke posisi baik dominasi pemain abroad dan naturalisasi terasa. Sebuah saja Jordi Amat, Elkan Bagot, Shaini Patimana, Asunabi Mangkualam, Pratama Erhan, dan Santi Wals. Meski demikian ada nama Edo Febriansyah, Rizky Rido, dan Wahyu Prasetyo yang seringkali menjadi andalan di klub masing-masing. Tentu Shin Taeyong memiliki rencana dalam pemilihan lini pelaga. Dia bisa memasangkan Elkan Bagot dengan Jordi Amat serta menyimpan Pratama Arhan dan Asnafi Mangkualam di back sayap. Rali ke lini tengah justru didominasi oleh gelandang andalan di Liga 1. Dari mulai Yance Sayuri, Arhan Fikri, Riki Kambuwaya, Mark Locke, Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, dan Egi Maulana Fikri. Pemain abroad di lini ini hanya diisi oleh Sadil Ramdhani dan Marcelino Ferdinand. Di lini tengah ini, Shin Taeyong bisa menurunkan nama andalanya seperti Yance Sayuri, Mark Locke, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Di lini depan striker timnas Indonesia ada Dendi Sulistiawan, Ramadhan Sananta, Dimas Derajat, dan Rafael Shrik. Dengan keterbatasan lini depan, Shin Taeyong bisa menurunkan duet Ramadhan Sananta dan Rafael Shrik. Timnas Indonesia di era Shin Taeyong disebut-sebut sudah naik ke level Asia. Hal ini dibuktikan dengan lolosnya tim senior, U20, dan terbaru U23. Lantas, bisakah squad Garuda terbang lebih tinggi ke level Piala Dunia? Pengemas sepak bola Indonesia Justino Selaksana atau yang akrab di sapa Coach Justin, menilai bahwa squad Garuda masih memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi di level Asia. Kualitas Asia ini kan, kita baru masuk, bukan tahunan langganan Piala Asia. Artinya, kita butuh waktu lagi untuk adaptasi di level Asia ini seperti apa, kata Coach Justin dilansir dari YouTube Perspektif Wimar TV, Rabu 4 Oktober 2023. Coach Justin pun memberikan pandangannya agar timnas Indonesia sering-sering menggelar trial atau uji coba ke luar negeri. Sebab menurutnya, squad Garuda terlalu sering bermain di kandang sendiri. Padahal bermain di luar kandang memiliki pengoruh besar, di mana para penggawa timnas Indonesia bisa merasakan sensasi tekanan berbeda. Jika bermain di luar kandang, jadi semakin sering bermain di luar melatih mental, maka semakin bagus, ujar Coach Justin. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu juga menyarankan agar para pecinta sepak bola Indonesia untuk sabar. Yang penting adalah adanya proses atau tren yang meningkat. Tidak hanya dari sisi teknis saja, ada sisi non-teknis, mental, daya juang, dan pola pikir. Semoga Shin Taeyong bisa mentransfer ilmu yang dia miliki, paparnya. Menurut Coach Justin di level Asia ini, mungkin timnas Indonesia tidak perlu langsung menargetkan juara terlebih dahulu. Yang terpenting bisa memberikan perlawanan berarti. Usahakan lolos grup dulu, kita bertemu Vietnam, Jepang, dan Irak jelasnya. Justin memprediksi timnas Jepang bisa membobat habis semua laga. Sementara kontestan lain masih berpeluang menalan kekalahan. Hal itu akan menjadi kesempatan untuk Indonesia keluar sebagai runner-up. Terima kasih telah menonton!